Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabarnya hari ini mudah-mudahan baik-baik saja ya amin Kembali lagi bersama saya Mama Lins Channel Ada yang beda ya teman-teman Nah jadi saya ini mengganti nama channel saya ya jadi Mama Lins Channel Kenapa karena nama channel Elin Carlina itu ternyata banyak sekali ya di pencarian itu Jadi yaudah saya memutuskan buat ganti nama channel aja Gak apa-apa ya teman-teman Mohon tetap di like, komen, dan subscribe Terima kasih Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah mengklik video saya kali ini Mudah-mudahan teman-teman suka ya Dan saya harap teman-teman nontonnya sampai full durasi ya sampai akhir video ini Gak lupa juga buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini Hai selamat datang di channel Mama Lins Mudah-mudahan teman-teman semua suka ya sama video ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Nah ini balik lagi ke video ya Jadi pagi ini saya memulai kegiatan itu di dapur Tadi tuh abis beresin piring Lanjut saya ini mau motong-motongin pisang ya Alhamdulillah banget Kemarin itu ada tetangga yang berbagi rejeki ya Nah ini kita dikasih satu apa ya Kalau disini satu turui gitu Jadi ini tuh hampir satu pohon gitu ya dikasihin ke kita Kemarin tuh mereka itu panennya dua pohon Jadi satu pohonnya dikasihin ke kita gitu Nah ini lanjut lagi saya mau cuci baju ya Karena Alhamdulillah mesin cuci saya udah bener ya Jadi bisa nyambi-nyambi gitu Sambil nyuci bisa sambil ngerjain kerjaan yang lain Tapi sebelum ngerjain kerjaan yang lain Saya ini mau sapu-sapu dulu ya Bekas saya tadi motong-motongin pisang Soalnya ada kotoran-kotorannya gitu Jadi gak enak aja ya kalau keinjek Dan ini juga nyapunya saya gak nyapu seluruh dapur ya Cuman nyapu yang tadi aja yang kotornya aja Lanjut lagi ini saya mau buang dulu sampah ya teman-teman Nah ini kebetulan sampahnya itu banyak banget Yang di depan rumah sama yang di dalam itu Ini biasanya saya simpan sampah disini ya Karena disini kan Alhamdulillah ya Jadi kita gak usah pusing gitu buang sampah Soalnya ada sampah keliling gitu Jadi kita nanti tinggal bayar aja tiap bulannya Kalau dulu tuh saya pusing banget ya Kalau udah musim hujan kayak gini Sampah numpuk mana belum dibakar gitu Sedangkan kalau mau dibakar itu kan Kalau abis kehujanan susah ya Jadi gak kena api gitu Jadi yaudah deh pas tau ada sampah keliling gini Yaudah saya ikutan gitu Alhamdulillah banget deh pokoknya saya sangat terbantu ya teman-teman Nah ini abis buang sampah Jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman Tempat sampahnya Biar bersih dan biar gak bau juga Saya juga sih gak giji ya Nyuci tempat sampai kayak gini Biar bersih aja gitu Atau nanti juga kita kan pasti cuci tangan lagi ya Cuci tangan pakai sabun gitu yang bersih Lanjut lagi ini saya mau cuci dulu ya Piring yang semalam Soalnya mumpung sedikit ya Biar gak numpuk Karena abis ini kan saya juga mau nyuci baju Sama mau masak gitu Jadi yaudah deh kita bersihin dulu Kita cuci dulu ini piringnya Karena nanti abis masak itu Pasti deh numpuk lagi cucian piringnya ya Dan pastinya kita lagi Lagi-lagi dan lagi nyuci piring lagi Nah ini saya cuci Apa tempat Apa ini Tempat minum ya Tempat minum kayak gini aja ya Dikocok-kocok gitu aja ya Karena ini kan cuman ini juga ya Bekas air minum biasa aja Dan ini gelas plastiknya Saya kalau nyuci gelas plastik itu Pasti dicium-cium gini ya Soalnya Takutnya masih bau amis gitu Dan kebetulan ini kan kemarin Disatuin sama cucian piring bekas ini ya Bekas sop gitu Jadi masih ada bau-bau sopnya Jadi harus bener-bener dipastiin Masih bau sopnya atau enggak gitu Dan seperti biasa ya Abis cuci piring Jangan lupa di lap-lap Ini apa Washtafelnya Lanjut lagi Ini saya mau bersihin Pakaian saya ya Yang udah dicuci tuh Nah ini Jadi gini deh Saya mencuci baju ya Ini udah bilasan terakhir ya Teman-teman Jadi itu udah dibilas Yang pertama Cuman saya enggak record Biar enggak terlalu panjang durasinya Nah gimana-gimana Ini mohon maaf ya Kalau kamar mandi saya Agak sedikit kotor Karena belum saya cuci ya Paling saya kalau lagi mandi Itu cuci-cucinya Di sikat-sikatnya Seperlunya aja gitu Yang bawah hijauannya aja Kalau yang dindingnya itu Kalau Apa Kalau mood aja gitu ya Saya cucinya Nah teman-teman gimana Kayaknya teman-teman Enggak kayak saya ya Teman-teman Kayaknya rajin semuanya Dan ini dia Karena hujan Eh bukan hujan Karena cuacanya Agak sedikit mendung Jadi saya agak ragu ya Buat cuci baju Jadi yaudah Saya ini mau ditiriskan aja Kayak gini bajunya Jadi kalau ditiriskan Kayak gini tuh Kita mau jemur Hari ini sore Kalau enggak besok juga Bajunya enggak bau ya Teman-teman Beda lagi Kalau misalnya kita jemur Terus bajunya Enggak kering gitu ya Terus kita jemur lagi besok tuh Bajunya suka agak bau Bau gimana gitu ya Nah ini lanjut lagi Saya mau Masak jengkol Ini jengkolnya Udah saya rebus dulu ya Seperti di Ada ya teman youtube Yang katanya Kalau Abis makan jengkol Biar enggak mules Terus tuh direbus dulu Itu jengkolnya Nah udah direbus Ini langsung deh Kita dimasak ya Digoreng dulu nih Dan ini enggak tahu Kenapa ini ya Kompor saya Yang sebelah itu Ngadat Kayaknya mampet Nanti deh Kalau misalnya Abis masak ini Dan saya enggak capek Saya bersihin itu ya Pakai Yang citron itu Nantilah Di video selanjutnya ya Saya berbagi tipsnya Sama teman-teman Sekalian juga Itu Saya mau bersihin Apa Wajan ini ya Karena udah Buluk-buluk gitu Nah balik lagi Ini ke masak Jadi saya kayak gini aja ya Kalau misalnya Masak jengkol itu Ini tuh Cuman iris-iris Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Cabai sama tomat Sama lengkuas gitu Udah deh Di oseng-oseng Terus saya masukin Ini jengkol yang udah digoreng Kasih bumbu Garam Penyedap Sama gula Sama sedikit kecap ya Terus enggak lupa lagi Kasih sedikit air Oseng-oseng Udah deh jadi Nah ini lagi Enak-enak masak ya Lagi anteng-anteng Ternyata Gasnya habis Teman-teman Waduh Ya udah Kita ganti dulu ya Gasnya Nah ini Saya nyimpen gasnya disini ya Diumpetin gitu Biar enggak Dimainin sama anak-anak Takutnya anak-anak tuh Iseng gitu ya Nanti dimainin Nah udah deh Ngeri deh pokoknya Kalau udah kayak gitu Nah ini Saya kesusahan ya Buka gasnya Dan Akhirnya saya tuh Menyerah Ya udah deh Minta bantuan sama Pak suami Sambil pak suami Bukain ini gas Saya langsung Cus ya Nyari gasnya itu Nah ini karena Gasnya di tetangga Sebelah warung sebelah Itu habis Jadi saya harus Nyari lumayan Enggak jauh sih Agak deket juga Cuman kalau untuk Jalan kaki tuh Lumayan Ngos-ngosan ya Teman-teman Saya tuh sebenernya Bisa ya Masa enggak Cuman saya Enggak pede aja gitu Takutnya kurang kenceng Atau kurang bener gitu Jadi ya udah cari amannya Saya minta tolong aja Pak suami Kalau tiap pasang gas itu Nah Alhamdulillah Udah dipasang gasnya Sekarang saya mau lanjut lagi Kita masak Apa ini ya Kita masak cumi ya Ini cabun minyak Udah saya goreng dulu Gorengnya ini Agak kering ya Jadi ini tuh Masih sama Requestan Abang Faiz ya Kemarin tuh dia minta Mama Itu dong Masak jengkol Sama cumi Yaudah deh Ini sekarang Saya masakin Seperti biasa ya Ini di oseng-oseng aja Cuman saya ini Enggak pake tomat Enggak pake lengkuas Cuman bawang merah Bawang putih Bawang bombay Sama sedikit irisan cabai Soalnya ini Anak yang kecil juga Adik dia juga suka ya Jadi saya sengaja Masaknya Enggak pedes-pedes gitu Nah lanjut lagi Ini menu ketiga Saya mau Ini ya Menu Andalan ibu rumah tangga Ini menu Simple Tapi enak ya Telur dadar Nah teman-teman semua Bunda-bunda semua Masak apa hari ini Udah Beres kah masaknya Atau Sama nih Kayak saya lagi Masak-masak kayak gini Masak telur dadar juga Atau Masak yang Agak Agak ribet-ribet ya Yang berbumbu gitu Gak apa-apa ya Mau yang berbumbu Yang ribet Ataupun yang simple Ataupun beli jadi Gak apa-apa ya Yang penting Gue agak di rumah suka Gitu Komen dan subscribe Assalamualaikum 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 Assalamualaikum